Sosok sniper berbakat yang gugur di Papua, meminang gadis yatim piatu Pupu Sudah. Jenazah peratus Sandi Prima Dana tiba di rumah duka di perubahan Korem 611 ASN di desa Loa Lepo, kecamatan Tenggarong seberang Sabtu 2 Desember 2023. Terlihat pelayan mulai berdatangan. Dari patawan tribun kaltim, karangan bunga sebagai ucapan berasung kawan juga nampak berjejer. Sang ayah Sofriyadi terlihat melangkah gontai. Ia dipapah oleh para kerabat masuk ke dalam rumah setelah pulang dari perjalanan ke kecamatan kota bangun untuk urusan pekerjaan. Idrus paman peratus Sandi dengan mata berkaca-kaca bercerita kenangan terakhir dengan almarhum. Dikatakannya, peratus Sandi bulan Desember 2023 ini selesai tugas. Ia akan membawa orang tuanya ke Jawa dan berjalan menikah dengan kekasihnya yang yatim piatu. Idrus mengatakan kepastian kabar keponakannya menjadi salah satu prajurit yang gugur diterima keluarga pada Kamis 30 November 2023 menjelang maghrib. Pihak keluarga pun syok dan tidak percaya atas kepergian pemuda berusia 25 tahun itu. Almarhum sempat berkomunikasi dengan ibunya sehari sebelum terjadi kotak tembak. Saat itu, sang ibu sempat berbincang dan menanyakan keadaan di pos jaga. Tidak disangka, saat itu merupakan kali terakhir sang ibu berbincang dengan almarhum. Prajurit N.I. Satgas, PAM, TAS, Mobile, Batalion, Empateri, Mekanis, Reader, 411, Pandawa, asal Kutai Kertan Negara ini. Gugur dalam tugas menjaga kedaulatan NKRI. Peratus Sandi menjadi salah satu dua prajurit N.I. yang gugur setelah diserang KKB di Kabupaten Duga, Papua Pekunungan pada Kamis 30 November lalu. Diduga penyerangan adalah KKB Kodap, Tiga Duga Mbah. Dia kelahiran di Balikpapan 18 Desebar 1998 itu. Gugur dalam tugas membela negara hanya 18 hari menjelang hari kelahirannya. Ia merupakan putra dari Sobriyadi dan Puryani yang beralamat di Jalan Jelawat No.18 RT RW 04 Timbau Kejabatan Tenggarung Kutai Kartan Negara, Kelimantan Timur. Peratus Sandi memang merupakan penembak cetuh. Hal tersebut dibuktikan dengan jabatan yang Peratus Sandi Eman sebelum gugur. Ia adalah tamtama penembak sedapat. Ia merupakan alumni SMA Negeri 2 Tenggarung. Setelah lulus dari bangku sekolah, ia langsung mendaftar untuk menjadi anggota Kostrat dan melanjutkan pendidikan sebagai prajurit. Panglimat TNI Jenderal TNI Agus Subianto menyatakan rasa duka atas kukurnya dua prajurit TNI di Distrik Paro Kabupaten Duga. Agus memastikan TNI akan memenuhi hak bagi anggota keluarga yang ditinggalkan dari kejadian naas tersebut. Terima kasih telah menonton!